Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel haditsi bn Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Susu kapas penutup mata mayat Cerita ini ditulis oleh emaknya Gibran Jika kalian ingin membacanya secara langsung Nanti saya kasih linknya di deskripsi Sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe ke channel ini Mari bantu klik tombol subscribe nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan Silahkan klik tombol like nya Dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak penasaran Yuk langsung aja kita mulai ceritanya Sore menjelang matahari mulai meninggalkan peraduannya Suasana sepi menyelimuti desa dimana Sarni tinggal Apalagi kini salah satu warganya telah berpulang dengan cara tragis Ketika semua warga telah berdiam diri dalam rumah Sarni justru terlihat jalan tergesa Menuju rumah adiknya yang terletak tidak begitu jauh dari rumahnya Permisi dak Tono ada Tanya Sarni pada Ida Adiknya yang notabene adalah ibu dari Tono Ada mbak mari masuk Itu Tono dari siang tidur belum juga bangun Kesel akumbah dibuatnya Entah gimana nanti masa depannya kalau begitu terus Huh Ucap Ida kesal pada anak sematawayangnya Yang badung dan sulit diatur Sabar dak Namanya juga masih ABG Belum nemuin jati dirinya Nanti kalau sudah waktunya pasti berubah kok Sarni menenangkan Ton Tono Bangun Ada bibi Ida berusaha membangunkan anaknya yang sedang mendengkur keras Tono pun menggeliat Ada apa emangnya mak Ucap Tono sambil mengumpulkan kesadarannya Ton Bibi ada kerjaan nih Bayarannya gede Buruan bangun Sarni lalu menghampiri dan duduk di samping Tono Yang masih terkantuk-kantuk Mbak tak buatin teh dulu ya Ida pun berlalu ke dapur Kesempatan ini tak disiasiakan oleh Sarni Dengan sigap Sarni mengasurkan amplop tebal pada Tono Seketika mata Tono yang tadinya sayu Kini membulat sepurna Nanti malam kamu ke rumah bibi Bibi tak bisa jelaskan disini Pokoknya jangan lupa kalau misi bibi berhasil akan bibi tambahin Sekarang simpan yang ini dulu Ucap Sarni setengah berbisik Tono pun langsung memasukkan amplop tersebut pada bawah kasur tempat ia tidur Mbak ini minum dulu Suara Ida membuka mereka Sarni tak ingin aksinya diketahui orang termasuk sang adik Setelah berbincang-bincang sebentar lalu Sarni pamit pulang Sepanjang perjalanan Sarni menyusun rencana Tepat jam 12 malam nanti Ia dan Tono akan mengeksekusi makam nol indah Tit 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 Suara kelakson motor mengagetkan Sarni Woi ibu ini tulia Minggir Apa mau saya tabrak Sarni terkejut Tak kala ia menoleh ke belakang Ternyata pemilik suara itu adalah restu Laki-laki yang ia rindukan Laki-laki yang membuatnya haus akan kenikmatan intim Sarni pun menyingkir sedikit ke bahu jalan Restu melanjutkan perjalanannya dengan muka masam Restu masih sangat benci pada Sarni yang kegatelan itu Seumur-umur baru kali ini restu dilecehkan oleh perempuan Sarni melihat restu berlalu dengan hati teriris Bagaimana tidak Restu membonceng wanita muda yang berusia sekitar 20 tahunan Wanita itu melirik sekilas ke arah Sarni Cantik dan mempunyai fisik yang aduhai Berbeda dengan dirinya yang sudah jauh dari kata Semo Ia melanjutkan perjalanan dengan hati yang berdarah Justru inilah yang akan dijadikan sebagai penyemangatnya Dan semakin yakin akan jalan yang Sarni tempuk Sesampainya di rumah Sarni memasuki kamarnya Lalu menanggalkan seluruh pakaiannya dan bercermin Kini tubuhnya sudah tak seperti saat Sarni muda dulu Pipi mulusnya sudah kendor Beberapa kerutan menghiasi wajah Sarni Belum lagi payudara yang dulu tegak menantang Kini lemas dan tak berisi Gelambir di perut juga kontras terlihat Berbeda sekali dengan wanita yang dibonceng oleh Restu barusan Semakin lama ia memikirkan Restu Semakin pula gelora di dadanya membuncah Satu-satunya cara untuk menuntaskan hasratnya Adalah dengan memainkan organ sensitifnya Muncullah sensasi yang menghanyutkan imajinasinya Bayangan Restu semakin mendominasi alam bawah sadar Sarni Lenguhan dan rintihan Sarni memenuhi ruangan kamarnya Hingga di puncak kenikmatan Cairan putih mengalir deras dari alat vital Sarni Seketika Sarni lega sekaligus lemas Tak lama ia pun tertidur dengan senyum kepuasan Meskipun kepuasan palsu Bi, bibi, ini Tono, buka pintunya Suara Tono membangunkan Sarni dari tidurnya Sarni pun meraih pakaiannya dan mengenakannya Diliriknya jam di dinding menunjukkan pukul 23.40 Ternyata Tono menepati janjinya Ya Tone sebentar Sebenarnya apa mesti kita Bi? Tanya Tono pada Sarni Tak kalah mereka sudah berada di ruang tamu Sarni nampak menjelaskan detail tentang misinya itu Sementara Tono nampak kaget dan pergi di ngeri Astaga Bi, ini gak salah Tukas Tono memastikan Sssst Pelangkan suaramu Baiklah Bi Tapi aku hanya bantu mengalir saja Lainnya aku gak ikut-ikutan Ngeri Bi Ya sudah, kita pergi sekarang Meskipun hanya disinari oleh rembulan Nampak jelas bahwa kedua orang itu Tengah mengendap-endap menuju makam Sesaat sampai di gerbang pemakaman umum Terlihat beberapa orang tengah menjaga makam Nur Indah Sudah menjadi kebiasaan bagi warga Untuk menjaga makam keluarganya saat di malam pertama kematian Mereka yakin jika sang ahli kubur semasa hidupnya Banyak dosa maka akan terdengar suara rintih, kesakitan Dan terdengar suara seperti minta tolong Tapi di makam Nur Indah Tak ada suara apapun terdengar Tono dan Sarni tersembunyi di balik pohon Beringin sambil menunggu para penjaga makam pergi Sarni mendengar suara langkah kaki menjauhi pemakaman Ia mengintip dan melihat satu persatu penjaga makam meninggalkan makam yang masih basah itu Ton ayo Mereka sudah pergi Ayo bi Setelah suasana benar-benar sepi Mereka menuju makam Nur Indah Sarni memegang senter dan Tono Dengan sigap menggali makam tersebut menggunakan canggul Ini pertama kali Tono melakukan hal gila Pikirnya melayang membayangkan Jika bagaimana Mait penghuni makam yang kini ia bongkar Akan bangun lalu menjekiknya Keringat dingin sukses meluncur deras dari tubuh Tono Tak ingin membuang waktu Tono mempercepat galianya hingga Tuk Bunyi ujung canggul yang mengenai papan penutup Bi Saya sampai disini saja Sekarang tugas bibi Suara bergetar Tono meminta tukar posisi pada Sarni Dengan sigap Sarni segera turun Dan Tono yang memegang senter Mau busuk bangkai menguat di indra penciuman mereka Aroma itu berasal dari jasad Nur Indah Yang telah mengalami pembusukan Perlahan Sarni membuka satu persatu papan tersebut Sementara Tono mengawasi sekeliling Tono merasa ada banyak mata yang mengawasi kegiatan mereka Tetapi saat memindai sekeliling Sama sekali tidak ada orang Kengerian kembali menyelimuti hati Tono Astaga Pekik Sarni Pemandangan dihadapannya sungguh mengerikan Bagaimana tidak Sesaat ia membalikan jasad Nur Indah Nampak wajah yang sudah tidak berbentuk Sebagian kepala Nur Indah benar-benar hancur Hanya terlihat gumpalan daging merah Yang sengaja dibentuk penyerupai kepala Meskipun begitu kapas penutup mata Serta hidung tertata di sana Tono kontan lari tunggang langgang meninggalkan Sarni seorang diri Setelah menyaksikan hal yang tidak disangka sebelumnya oleh Tono Tono benar-benar tidak sanggup menguasai ketakutannya Sementara Sarni tetap bertahan Demi keinginannya hidup bahagia bersama Restu Dengan ketakutan yang sudah diubun-ubun Sarni lekas mengambil kapas yang berada di kedua mata yang sudah tidak berbentuk mata lagi Lalu memasukkannya pada kain hitam dan membungkusnya Sarni kesal pada Tono Karenanya ia harus menimbun makam ini seperti semula Dengan cepat Sarni menuntaskan sendiri Dan tidak lupa menaburkan bunga yang sengaja Sarni Bawa dari rumah untuk ditaburkan pada makam ini Agar warga tidak curiga kalau makam tersebut baru saja dibongkar Walaupun raga tua Sarni sudah lelah Tetapi tidak menghentikan langkah kaki Sarni untuk terus melangkah meninggalkan makam Ia ingin segera sampai di rumah Sebelum ada warga yang membergokinya Badan lusuh dan penuh tanah merah tentu akan jadi pertanyaan besar Jika sampai ada yang melihatnya Sesampainya di rumah Sarni segera membuka kain tempat kapas itu tersimpan Esok pagi sekali Sarni akan kembali menemui bahogel Untuk menyeturkan hasil kerjanya Segera Sarni membersihkan diri Lalu tak lama kemudian Sarni terlelap Suara kakau kaya membangunkan Sarni Tubuhnya merasa sakit semua seperti habis dikeroyok masa Sarni tak menghiraukan badannya yang masih kelelahan Bersiap Sarni menuju tengah hutan tempat bahogel bermukip Hahaha kamu berhasil rupanya Sarni Ucap bahogel ketika Sarni baru sampai di halaman rumahnya Sudah saya katakan bah Saya sanggup Ucapnya bangga Baik mari masuk Lalu diserahkannya kain pemungkus berisi kapas tersebut pada bahogel Tahap pertama bahogel akan memantrai kapas itu diatas barah api bercampur kemenyan Lalu asap pekat mengepul Lalu dimintanya Sarni untuk telanjang bulat Dan seluruh badannya ditiupkan asap kemenyan tersebut Setelah itu bahogel menuju pemandian di belakang rumahnya Diikuti Sarni Dicelupkannya kapas itu pada air dalam gentong Yang berisi dengan bunga tujuh rupa Asap kemenyan kian mengepul saat bahogel Menambahkan sejumput kemenyan lagi Dan meniupkan asap pada gentong itu Tanpa selai benang pun Sarni dimandikan oleh bahogel dengan mulut yang terus berkomat kamit Setelah air digentong habis Bahogel meraih kapas tersebut di kedua tangannya Lalu perlahan mengusapkan pada wajah Sarni Ajaib Setiap kali kapas itu diusapkan Akan meninggalkan cicak yang mengagumkan Seketika kulit wajah Sarni kembali mengencang Setelah tersentuh kapas milik mendiang nur indah Kulit keriputnya telah berganti muda dan bersinar Bahogel tersenyum puas hasil ritualnya berhasil Wajah Sarni lebih muda 20 tahun Bahogel membiarkan Sarni menyelesaikan sendiri Usap seluruh tubuhmu dengan ini Termasuk wajah Buah dada dan kemaluanmu Agar kamu menggairahkan bagi siapapun yang memandang Ucap Mbah Ogel Siap Mbah Jawab Sarni semeringah Sejengkal demi sejengkal Sarni mengusapkan kapas itu di tubuhnya dengan perlahan Kulit keriputnya sudah tidak ada lagi Badan kendornya kini kencang seperti muda lagi Bahkan lebih menarik dan bercahaya Buah dadanya kini segar Enak dipandang dan berukuran besar Bokongnya terlihat berisi dan menggoda Berkali-kali Sarni mengusapkan pada kemaluannya Terasa ada yang bergenyut lembut di dalam sana Beberapa menit kemudian Mbah Ogel menghampiri Sarni Melihat perubahan yang signifikan pada tubuh Sarni Membuat pusaka Mbah Ogel berdiri sempurna Denyutan itu semakin sentar Sarni rasakan Hingga menimbulkan rasa ingin bercinta Melihat Mbah Ogel yang nampak bergairah Sarni menghampiri dan menggoda Mbah Ogel dengan badan mudanya Bagaikan gayung bersambut Keduanya sama-sama terbuai nafsu birahi Meskipun mereka sudah tidak muda lagi Dipan Reot yang mengeluarkan suara berdenyit Tak menghalangi keduanya untuk merangkuh kenikmatan Sarni benar-benar menjadi muda lagi Organ kewanitaan Sarni berdenyut keras Hingga Mbah Ogel ketagihan Pertarungan itu terjadi agak lama Hingga keduanya terengah-engah saat berhasil mencapai kelimaks Luar biasa Mbah Kepuasan itu terpampang jelas pada diri Sarni Karena kamu telah mengizinkan aku untuk mencicipimu Kamu tidak perlu membayarku Hehehe Yang betul Mbah Ucap Sarni memastikan Tentu Sekarang kenakan pakaianmu Lalu pulanglah dan bawa kapas itu Gunakan jika kecantikanmu mulai memudar Baik Mbah Gunakan air dan bunga Lalu celupkan kapas ini Lakukan persis seperti tadi Mbah Ogel mengingatkan Ingat Setahun sekali Kapas itu harus kau ganti dengan yang baru Itu artinya setahun sekali Kamu harus mencari makam perawan Yang masih baru Ingat itu Kalau tidak pemilik kapas itu Akan meneror Dan memaksamu ikut bersamanya Sambung Mbah Ogel Setelah berpakaian rapi Sarni pun pamit Kini wanita tua dan jelek itu sudah tidak ada lagi Kini Sarni menjelma menjadi wanita muda Yang seksi dan menggairahkan Restu Sebentar lagi kamu akan kumiliki Kata Sarni dengan senyuman sinisnya Sesampainya di rumah lantas Sarni kembali bercermin Tanpa mengenakan selai kain Cermin berukuran 2x1 itu Mampu memantulkan bayangan dirinya Secara sempurna Sarni masih tidak percaya Akan keadaan dirinya sekarang Baru saja kemarin Sarni meruntuki tubuhnya Yang sudah tak menarik lagi Kini tubuh seksi dan kencang Terpampang nyata di hadapannya Sarni benar-benar kagum Atas keberhasilannya Aku tak sudi menyentuh tubuh peotmu Sarni masih jelas mengingat Kata-kata Restu kala itu Dengan perubahannya sekarang Apa bisa Restu menolakku lagi Batin Sarni Pakaian Sarni yang dulu Dibuang jauh-jauh Lalu digantikan dengan Pakaian yang sedang Trend dan masa kini Underwearnya yang lalu Hanya model seadanya Ia ganti dengan model yang Cantik dan seksi Jika dikenakan Tak sia-sia Sarni mengeluarkan Budget lebih Untuk penampilannya Para saudara dan tetangga Sarni Sangat terkejut Melihat perubahan drastis Yang terjadi pada Sarni Sarni beralasan Jika ia telah melakukan Perawatan mahal di kota Semenjak itu Banyak laki-laki Yang terpesona padanya Tak sedikit juga Yang terang-terangan Mengungkapkan cinta Tapi Sarni menolaknya Sudah beberapa hari ini Sarni tidak melihat restu Malam itu Sarni pergi Ke gerai fotokopi Tempat restu bekerja Tapi tak didapati Yang Sarni cari Oh Mas restunya lagi cuti nikah kak Begitu penjelasan Dari sang pemilik gerai Dunianya seakan runtuh Mendengar pujaannya Ternyata sudah menikah Apapun caranya Akan kutempuh Meskipun kamu sudah menikah Batin Sarni Maaf kak Apa ada perlu sama restu? Tanya sang pemilik gerai Ia tak tahu bahwa Wanita yang dipanggil kak itu Sudah berkepala empat Melihat kecantikan Dan kemolekan Sarni Membuat domo Pemilik gerai Terpancing hasratnya Apalagi Sarni Memakai pakaian minim Melihat gelagat domo Yang terus memindai tubuhnya Membuat Sarni bangga Dan malah dengan sengaja Menggodanya Dengan sedikit Gaya centilnya Perkenalkan Nama saya Sarni Saya mencari restu Karena ada urusan Yang belum kami berdua selesaikan Ucap Sarni lembut Dan sedikit Mendesah Lalu mencondongkan tubuhnya Di atas etalase Membuat gunung Gemarnya hampir Menyembul keluar Melihat itu Otak masyum domo Semakin mendominasi Tanpa terasa Sesuatu yang berada Di antara Kedua pahanya Mengeras Susah payah domo Mengatur emosi Agar lawan bicaranya Tidak mengetahui Bahwa dirinya Sedang sangi Mas Kok bengong Apa aku boleh masuk Kata Sarni Manja Sarni sedikit Menahan tawa Ketika tahu Bahwa laki-laki Di hadapannya Sedang menahan Kejolak kelelakiannya Ini kesempatan Sarni Untuk menunaikan Hasrat yang Sedari kemarin Ia tahan Boleh Domo tergukup Lalu mempersilahkan Sarni masuk Setelah Sarni Sudah di dalam Sarni dan Domo Masih saling bertatapan Dengan jarak Beberapa senti saja Ingin sekali Domo menerkam Wanita seksi ini Tapi Domo takut Kalau Sarni menolak Lalu berteriak Mas Aku boleh duduk Tanya Sarni Membuyarkan Lamunan Domo Oh Tentu saja Silahkan Jawab Domo Mempersilahkan Sarni Duduk di sofa panjang Samping mesin Mencetak Jika dari luar Gerai Tidak akan Lampak Karena terhalang Mesin tersebut Malam ini Panas sekali ya Mas Gerah Sarni membuka Dua kancing Atas blus ketat Yang dikenakan Hingga Dada besar Sarni terlihat Separuhnya Dengan gaya Duduk Yang menampakkan Keseksian Sarni Membuat Domo benar-benar Di ujung Napsu Kok diem Duduk Sini Cukup Cukup sekian dulu Cerita kali ini Kita lanjutkan Di part selanjutnya Subscribe dulu Buat yang belum Dan nyalakan Lonceng notifikasinya Agar tidak Ketinggalan Cerita selanjutnya Saya Hadi Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh